Nah kalau teman-teman membuat seperti ini sangat mudah sekali tanpa biaya sama sekali ini teman-teman ya Hanya ampas kopi saja dan untuk proses yang ini waktu itu hanya ditambah dengan lumpur dan air saja teman-teman Ini menjadi pupuk yang bermanfaat untuk menyeburkan tanaman apalagi sekarang ini menghadapi musim penghujan Kita sangat butuh sekali dengan asam amino Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini kita akan membuat asam amino teman-teman 5 liter saja Nah teman-teman untuk membuat asam amino ini admin akan memanfaatkan ampas kopi teman-teman ya Nantinya ampas kopi ini lebih mahal dari kopinya teman-teman Nah ini sisa-sisa ampas kopi ini kita akan gunakan untuk membuat pupuk asam amino Dengan maksud pengganti gula merah teman-teman ya Karena asam amino itu modalnya hanya gula merah sebetulnya teman-teman ya Nah teman-teman untuk bahan asam amino nya kita akan membuat dari dedaunan Dari nabati ya dari ini daun kelor dan daun lantoro teman-teman ya Ada juga dari biji kacang panjang teman-teman ini asam amino nabatinya teman-teman Nah asam amino hewaninya kita juga akan menggunakan telur teman-teman Nah ini telurnya kita sudah siapkan ada 5 butir teman-teman ya Ini telur yang tidak menetas teman-teman Nah selain ini kita juga akan tambahkan dengan ini teman-teman ya Dengan pepaya muda ini untuk menghancurkan protein yang ada pada telur teman-teman Nah teman-teman admin punya contohnya yaitu asam amino yang sudah kita buat 2 bulan lalu teman-teman Nah seperti ini Asam amino kita Ini dari asam amino hewani teman-teman Nah ini adalah cara yang paling mudah membuat asam amino Yaitu hewan kita campur dengan lumpur dan dedaunan Hasilnya seperti ini Tidak bau teman-teman Ini sudah 2 bulan Ini dari hewan yang kita fermentasi dengan lumpur dan dedaunan teman-teman Nah dari asam amino hewani ini kita akan pindahkan ke sini Anggaplah kita panen pupuk untuk hari ini teman-teman ya Yaitu panen asam amino Nah teman-teman untuk membuat asam amino yang disini Kita juga akan tambahkan dengan asam amino yang sudah lama ini teman-teman ya Oke teman-teman Ini asam amino yang sebetulnya belum panen Karena ini baru 2 bulan ya Ini butuh waktu lagi 1 bulan untuk memanennya teman-teman ya Oke teman-teman Kita masukkan telurnya ke sini teman-teman Nah ini telur yang tidak manetas teman-teman Ada 5 butir Kita masukkan ke sini Nah selanjutnya kita perlu masukkan ini Pepaya muda ya Untuk menghancurkan protein Karena pepaya muda ini ada bromalinnya teman-teman ya Nah teman-teman kita iris pepaya mudanya Kita masukkan ke sini Nah teman-teman Untuk selanjutnya Admin akan pecahkan telurnya disini teman-teman Nah hewannya sudah hancur teman-teman ya Sudah seperti ini Selanjutnya kita masukkan Asam amino nabatinya teman-teman Nah ini ada asam amino nabatinya teman-teman ya Kita masukkan ke sini Nah selanjutnya Kita isi dengan air kelapa Nah teman-teman Disini Nah selanjutnya Kita masukkan Ampas kopinya teman-teman Ampas kopinya teman-teman Selanjutnya Kita tambah lagi dengan air kelapa teman-teman ya Nah teman-teman Sekarang kita masukkan ke jerigen teman-teman ya Nah 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 teman-teman ya ya teman-teman mantap sekali modal hewan saja dengan lumpur dan juga ampas kopi kita bisa panen asam amino 5 liter teman-teman ampas kopi lebih mahal dari kopinya mantap nah teman-teman ini asam amino hewani yang belum panen teman-teman ya karena baru dua bulan ini butuh kita fermentas lagi selama satu bulan kedepan Nah untuk dosisnya admin biasanya menggunakan 100 ml kemudian dicampur lagi dengan POC lainnya 100 ml per tanki Nah kalau teman-teman membuat seperti ini sangat mudah sekali tanpa biaya sama sekali ini teman-teman ya hanya ampas kopi saja dan untuk proses yang ini waktu itu hanya ditambah dengan lumpur dan air saja teman-teman ini menjadi pupuk yang bermanfaat untuk menyeburkan tanaman terutama di cuaca ekstrim teman-teman ya apalagi sekarang ini menghadapi musim penghujan kita sangat butuh sekali dengan asam amino dan untuk membuat asam amino bahannya sangat mudah hewani ataupun nabati ditambah dengan gula merah dua itu juga sudah cukup untuk membuat asam amino teman-teman ya dan ditambah dengan nanas muda atau pepaya muda untuk mempercepat proses pemecahan dari protein teman-teman ya Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat dan ini untuk sisa dari air kelapa ini kita akan masukkan ke sini teman-teman ke ampas asam amino ini ini kita akan fermentasi lagi dengan ditambah air kelapa dan ampas kopi juga pepaya muda teman-teman ya semoga video ini menginspirasi semoga bermanfaat khususnya untuk para petani yang mau hemat dalam membuat pupuk admin akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau